Omir saya sudah tidak diragukan lagi pesona Batik Indonesia yang terkenal hingga mancanegara. Namun tahukah Anda ternyata Batik tak hanya dimiliki oleh Pekalongan dan Yogyakarta. Jakarta ternyata juga memiliki Batik khasnya yang sendiri yaitu Batik Betawi. Rekan saya Pram Senjaya akan mengajak Anda ke kampung Batik Betawi di Jakarta Selatan. Monas, Tugu Pancoran, Patung Selamat Datang, dan Ondel-Ondel adalah segelintir dari ikon kota Jakarta yang sering kita jumpai. Lalu bagaimana jadinya jika ikon-ikon Jakarta ini tertulis dalam lembaran kain-kain Batik yang unik dan menarik? Adanya ide kain-kain Batik bermotif ikon Betawi ini sudah ada sejak tahun 2012 silam. Ya, Pak Birsa, saat ini saya bukan berada di kota Solo ataupun Yogyakarta, melainkan saya masih berada di ibu kota Jakarta tercinta. Nah, tidak banyak yang tahu kalau Jakarta dikenal juga sebagai kota pangsil Batik seperti di kampung Batik Betawi, Trogong ini. Kira-kira apa yang membuat unik sehingga berbeda dengan Batik lainnya? Ayo kita cari tahu. Aneka motif ikon Betawi seperti Abang None, Monas, Burung Hong, Ondel-Ondel hingga Bemo semua lengkap ada di sini. Perkenalkan, ia adalah Siti Laila, sosok inspirasi di balik kain-kain Batik Betawi, Trogong. Berasal dari keturunan Betawi asli, ibu tiga anak ini tergerak melestarikan Batik Betawi warisan nenek moyang. Sebagai orang Betawi, yang dulu di kampung Trogong ini memang banyak ibu-ibu yang kerjanya membatik. Dan di tahun 70-an awal itu hilang, sebagai orang Betawi saya ingin kembali menghidupkan batik yang dulu banyak ada di sini. Selain itu, selain menghidupkan juga saya ingin tetap melestarikan supaya Batik Betawi ini tetap ada. Berbekal pelatihan batik yang digelar PMD DKI, yang bekerjasama dengan Lembaga Kebudayaan Betawi, ia memberanikan diri untuk kembali menghidupkan batik Betawi yang sempat vakum di tahun 70-an. Dengan modal awal 60 juta rupiah, Laila bersama keluarganya mulai menghidupkan kembali batik Betawi ini. Nama Batik Betawi Trogong pun diambil dari nama suatu jalan yang terletak di Cilandak, Jakarta Selatan. Di Trogong inilah ia membuka usaha batiknya. Kini dalam sebulan, usaha batiknya beromset 20-30 juta rupiah. Dalam membangun kampung Batik Betawi, ia turut mengikut sertakan warga sekitar yang didominasi oleh ibu rumah tangga untuk membantunya membatik. Saya belajar batik ini, kalau saya orang Betawi, saya harus bisa berbatik Betawi, biar batik Betawi ini bisa terkenal di mana-mana. Sebelumnya kan belum tahu, tadi kan saya bukan orang Betawi, jadi sudah tinggal di sini, saya baru batik Betawi. Seperti batik pada umumnya, ada dua cara pembuatan batik di kampung Batik Betawi Trogong ini, yakni ditulis maupun dicetak. Proses pembuatan batik tulis ini dimulai dari menggambar motif pada kertas, kemudian hasil gambar dijiplak pada kain Primissima. Kain ini dipilih karena mudah menyerap warna. Selanjutnya, kain yang telah digambar motif khas Betawi, dicanting atau ditembok untuk mempertegas motif yang telah dibuat. Dalam mencanting, menggunakan malam atau lilin yang kini sudah dapat mereka produksi sendiri. Nah, ibu ini bedanya, kesulitannya untuk batik cetak sama batik tulis itu apa, ibu? Kesulitan batik tulis itu dia kan harus mengikuti, nyanting ya? Mengikuti gambar, itu sulit. Terus yang lebih sulit lagi kadang isen. Isen itu isilah apa, ibu? Isen itu isi. Mengisi? Mengisi, iya. Jadi mengisi motif yang sudah ada gitu isilahnya? Iya, motif yang sudah ada diisi supaya lebih bagus, lebih cantik. Motifnya, klientannya, iya. Nah, Pak Mirsani, kenapa alasannya harga batik, khususnya batik tulis itu mahal? Karena proses pembuatannya. Apalagi untuk mencanting seperti ini, ini dibutuhkan kesabaran dan ketelitian agar mendapatkan corak batik yang sempurna. Oleh karena itu harganya sangat mahal. Nah, gimana ibu-ibu? Masih semangat? Semangat. Semangat. Kita lanjut. Masuk dalam proses perwarnaan. Selain diberi warna, kain direndam terlebih dahulu agar penyerapan warna lebih merata. Untuk pewarna, menggunakan pewarna sintetis berkualitas terbaik. Namun jika ingin warna kain batik lebih pekat, proses perwarnaan dapat dilakukan dua hingga empat kali. Tahap selanjutnya, yaitu dilorot. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan lilin-lilin yang menempel pada kain dengan cara direndam dengan air panas. Tahap terakhir, batik dijemur agar warna asli batik semakin terlihat dan siap untuk dipasarkan. Selain batik tulis, di kampung batik betawi terogong juga ada batik cetak. Nah, ada sekitar 40 cap motif khas betawi yang khusus dibuatkan dan didatangkan langsung dari pekalongan. Nah, Ibu, ini kalau yang satu ini katanya ini batik cetak yang katanya tergolong lebih mudah, Ibu ya? Iya. Namanya selain batik cetak apa, Ibu? Batik cap. Batik cap? Iya. Saya juga mau coba, Ibu ya. Boleh. Boleh, Ibu ya? Iya. Oke, Pak Yayo, bisa nih Pak Yayo ngajarin nih. Kayak apa nih, gimana nih? Nah, seperti ini. Uhum. Pak Yayo dulu, boleh? Oke, oke. Sembilan. Lihat deh. Baik, baik. Lihat. Keren. Kebawahan. Gimana, Ibu, hasilnya, Ibu? Bagus. Beneran, bagus, Ibu ya? Oke, kepotong ya. Kepotong ya, Ibu ya? Iya. Nah, pemirsa, gimana? Anda tertarik untuk ikut membatik juga? Karena selain Anda bisa berkarya, Anda juga bisa melestarikan budaya. Kita lanjut lagi, Ibu ya. Iya. Para pembeli tidak hanya datang dari dalam negeri saja. Bahkan hingga negara Eropa. Jadi, sebagai pemilik budaya batik, jangan mau kalah dengan negara lain ya. Karena jika bukan kita yang mencintai warisan budaya sendiri, lalu siapa lagi? Sampai jumpa di kata kota kita selanjutnya. Dari Jakarta, Pram Senjaya, Leman, Pramana Indra, MNC Media, memberitakan. Terima kasih.